Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis baru yang menyerupai ekstasi. Kasus ini sama seperti pengungkapan kasus sebelumnya, di mana narkoba jenis baru ini juga dikirim dari negeri jiran, Malaysia. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, terdapat 5 pelaku yang berhasil diamankan di res narkoba Polda Metro Jaya dengan inisial SS, MS, FM, RH, dan GR. Selain mengamankan kelima tersangka, petugas kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan para tersangka diantaranya 46 butir narkoba jenis baru yang menyerupai ekstasi, 1059 butir ekstasi, dan 10 kilogram sabu-sabu. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka SS dan FM di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan keduanya petugas polisi berhasil menyita narkotika baru mirip ekstasi tersebut. Kemudian polisi berhasil melakukan pengembangan dan menciduk tersangka MS di kawasan Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Di sana petugas kembali menemukan 10 kilogram sabu-sabu. Jadi berawal di awal Februari 2019, kita mendapatkan masukan dari masyarakat masuk ke Polda Metro Jaya, masuk ke Direktur Narkoba, kemudian informasi tersebut itu dipelaah, kemudian dikevaluasi. Setelah dievaluasi dibetutin, dibetutin di bawah Pak Bimedan Pak Doni akhirnya melakukan penyelidikan. Penyelidikan bahwa di daerah Tambora ya, di Tambora itu ada suatu rumah itu sering digunakan untuk penyelidikan. penyelidikan, kemudian setelah tiga minggu benar ya, bahwa ternyata ada di salah satu rumah di daerah Tambora, itu telah digunakan untuk penyelidikan. Dan kita berhasil menangkap seorang laki-laki yang berisi S. Atas perbuatannya, kelima tersangka yang ditangkap kini ditahan dan dikenakan pasal 114 ayat 2, Subsider pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Dari Jakarta, Ting Liputan, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!